Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menunjukkan ini paku sarang burung paku sarang burung yang ini tumbuh secara alami di tempat saya di sekitar rumah saya karena apa? karena ini saya punya ini tanaman paku sarang burung yang sudah besar sudah menghasilkan sepura karena paku sarang burung ini atau jenis paku-pakuan semuanya itu tidak memiliki bunga jadi perkembang biakanya dari sini ini sepura kecil-kecil kemudian kalau sudah tua maka nanti akan apa menyebar ya menyebar atau terbang dengan dibantu oleh angin atau mungkin air ya nah ini ketika meja lembab ya apapun itu nanti akan di terutama ini ya terutama lumut ya lumut ya mungkin lumut atau mungkin ini apa sabut ya ini sabut sabut kelapa yang dulu itu saya tanam anggrek ya anggrek kecil itu ya seedling tapi anggreknya mati malah tumbuh ini ini banyak sekali ya ini tumbuh secara alami ya ini kalau ini saya tempel ya jadi ambil di tempat yang kurang bagus nah kemudian saya tempel disini ini juga saya tempel tapi ini saya mengambil dari sekitar rumah saya saja ya yang tumbuh di pohon atau di apa namanya media-media anggrek nah ini sebenarnya dulu saya tanam anggrek disini ya anggrek doritis tapi karena ada serangan hama kemudian mati nah ini ditumbuhi oleh banyak paku sarang burung ini ya dari lubang ini lubang apa pot niatnya tumbuh ini ini juga nah ini disini banyak ya banyak ini nanti bisa di apa namanya dipindah di biar tidak terlalu rimbun karena ini juga bisa besar nah ini juga jadi kalau kita punya mungkin satu tanaman ya paku-pakuan itu nanti akan itu nanti akan kemudian apa tumbuh ya di sekitarnya tempat yang lembab tempat yang yang cocok ya bagi paku-pakuan itu kemudian nanti akan tumbuh dengan sendirinya demikian ya teman-teman sedikit jaring semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih